Pemerintah Pusat akan menyesuaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Juli 2020 mendatang. Keputusan tersebut berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta program JKN KIS dan telah disetujui oleh anggota DPR RI. Penyesuaian tarif besaran iuran JKN KIS yang akan berlaku pertanggal 1 Juli 2020 sebagai upaya Pemerintah Pusat memberikan bantuan iuran bagi peserta bukan penerima upah atau mandiri dan bukan kelas 3. Saat ini untuk iuran di kelas 1 sebesar Rp160.000, kelas 2 Rp110.000, dan kelas 3 Rp42.000 akan berubah menjadi kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000. Untuk peserta kelas 3 ini yang semula Rp42.000, akan disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp16.500, sehingga nanti peserta cukup membayar iuran Rp25.500 per bulan. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Pontianak, Adiwan Kadar, Kalimantan Barat sendiri sebanyak 1,9 juta warga di 6 kabupaten wilayah kerja BPJS Kesehatan Pontianak akan merasakan subsidi iuran antara lain Kayung Utara, Ketapang, Kuburaya, Landak, Mempawah, dan Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.